Halo guys, halo teman-teman, selamat sore Akhirnya kita setelah packing berhari-hari Dengan kerumitan yang sangat padat Bingung mau ceritainnya dari mana Tapi akhirnya pasuk juga nih ke dalam mobil Udah lama banget kita gak road trip Kita rencananya sekarang ini mau road trip ke Jogja Barang siapa wik? Barang Sanum Om Yobi, Buna, Dina, ya sama om OO Sama pacar barunya Pacar sariah Ini penampakan di dalam mobil, kakak Uwi di belakang Nanti kalau udah pada tidur semuanya bakal di belakang Tinggal babi sama mami doang yang di depan Dede ceritanya suku Indian Dede anak stiker Dia seneng banget menyetikerin mokanya Uwi udah ready? Udah siap? Udah Mau kemana wik? Tanyang Tanyang ke Jogja Tanyang ke Jogja Tanyang nyanyi dong Sesuatu di... apa kak? Tapi di ke Tanyang ya? Iya Oke nanti gua kasih liat Packing barang-barang yang ada di belakang tuh kayak gimana Dan kita juga belum tau ini mau ketemuan dimana Karena yang lain, anak-anak yang lain Yobi sama OO masih ada beberapa kesibukan Kita tinggal nunggu mereka aja Kita mutusin buat keluar aja dulu dari rumah Biar meningkatkan imun Meningkatkan mood Biar ngevlognya happy Yaudah Nanti kalian bisa liat perjalanannya Nah ini barang yang udah kita packing Nggak banyak sih Karena kita udah tau barang apa aja yang mau dibawa Tapi kayaknya banyak juga sih Ayo iya cepet Jadi sebelum berangkat itu Kita mutusin buat belanja dulu Senec di Superindo disana Kita belum tau senec apa aja yang bakal kita beli Yang jelas supaya anak-anak gak rewel Senec di Superindo Senec di Superindex Jigong Senec di Superindex rical Ayo Senec di Superindex Bersambung Kamera Ya, masukin Jutenc Jika ada bodoh Senec Ayah 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 oke guys bensin sudah penuh ya kan tadi kita isi itu sekitar 400an tuh jelas ya jelas lah ya Nah sekarang kita coba buat wes langsung direct ke rumahnya Mas Cahyu langsung kita ke nah ini berestimasinya itu tol 431.550 km sampai jam setengah delapan malam wadidaw dari Bekasi mantap Dede udah siap kakak udah siap udah udah kemana kita masih stiker-stikeran aja mukanya ya selanjalan kita berdoa dulu Ayo kita berdoa doa mulai Amin Kakak Amin gimana Kak Amin Amin pakai gajah mata Dede Amin gimana Amin gimana Amin gimana bisa Amin Oke guys masih di Bekasi kayaknya Papi mau nyerah disini aja nih nggak bisa rusuh yang ini teriak-teriak mulu tuh yang ini nggak jelas tuh tuh cengir-cengir-cengir eh eh rusuh semua tuh kayaknya kita bakal kemaleman nih di jalan nggak bisa lihat persawahan aduh 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 hehehe ya apa-apalah yang penting selamat ya sampai tujuan heran-heran ngeliat patung awet terheran-heran Dede nggak pernah jalan-jalan hehehe 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 ehhehe hehehe Om Biki WA ke Om Yopi. Om Yopinya sedih. Biki sedih Tuki, lu sedikit. Enggak, enggak. Enggak penting kali anjir. Apa saya? Burung elang aja. Apa? Burung elang. Oh burung elang. Dari sini. Bener? Kepenuhan? Kepenuhan itu bayang. Tidak. 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 Kita udah di Cipularang. Eh Cipularang. Perduaan tadi purbalannya. Kita pindah ke jalur arah Cirebon. Ya situasi gelap. Tidak bisa nge-record apa-apa. Anak-anak di belakang rusuk. Semoga bisa lancar sampai tujuan. Tidak ada hambatan. Walaupun tadi ada beberapa hambatan. Perjalanan sekitar 6 jam setengah lagi. Estimasi menurut Waze kita sampai itu jam 3 pagi. Enjoy. Nikmatin aja. Berhenti lagi kita di rest area. Pakannya nih ya. Rest area Cipali. Ini apa? Camping. Eh eh. Sarapan dimakan di rest area. Ini makan dulu Dina. Wah nih bekal nih dari Nin nih. Semurnya kurang. Wih bekal dari Nin. Banyak kurang. Semurnya kurang semurnya. Semurnya kurang semurnya. Yuk guys. Kita udah di Kartajati. Tadi habis dari rest area istirahat sebentar. Anak-anak juga makan dulu tadi. Kita lanjutnya sekarang sekitar jam 10.26 setelah 11 lah ya. Perjalanan udah hampir 45 menit. Kita dari rest area yang tadi. Sekarang itu sisa perjalanan masih ada 5 jam setengah sama 400 kilo lagi. Di estimasi menurut Wes itu kita sampai jam 3.51. Anak-anak udah-beda tepat. Dede sih baru bangun. Kakaknya udah tepat. Dede bangun. Tindak ke depan tadi. Wah udah gelap banget. Sampai tol balimanan. Mi. Rekamin aku nge-tap dong. Oh. Berapa tuh? 407. 500. Coba kita beda nggak? Sama. Beda. Oke guys. Jadi kita udah sampai di gerbang tol palimanan. Berapa tadi? Beres 107.500. Sekarang kita lanjut lagi ke arah Kanci. Pali Kanci. Plumbon. Estimasi masih sama. Kurang lebih kita sampai jam 4 paginya. Untuk jarak masih ada 374 kilo lagi. Untuk waktunya itu masih 5 jam lagi. Dan untuk bensin baru kepake 2 bar. Untuk CC mobil yang 1.800 ya guys. Mungkin kalau yang CC nya 1.000 atau 1.500. Mungkin akan lebih irit. Barusan banget tadi kita ngelewatin brebes. Sekarang tinggal meluncur ke Jogja. Tadi sih udah ada tulisannya di plangnya Jogja. Jogja gitu. Tapi kan ini masih Semarang dulu. Karena kita lewat Semarang baru ke Jogja. Oke guys. Diikutin terus. Kenceng sekali guys. Aduh. Saking banget nih pasti. Wah. Update lagi guys. Sekarang jam 12 kurang 4 menit. Posisi kita nih ada di Tegal. Estimasi sampai masih sama. Undur sedikit jam 4 lewat 1. Kita baru sampai. Masih ada 4 jam lagi. Yang harus kita tempuh. Dan 284 kilometer. Yang harus kita lalui. Adak-adak pasti dalam posisinya. Sleeping. Yang menemani gue Mami. Kakak masih di belakang. Gak tau keliatan apa enggak. Jangan ditiru. Gue sambil nyetir guys. Jadi kameranya ini gak ada di kepala gue. Ini gue pegang. Tapi gue tetep fokus. Lihat jalan. Karena jalannya terang. Dan sepi. Jadinya gue putusin. Buat ngerikoh. Di depan itu. Masih Rombomang. OO dan Yopi. End gang. Masuk rest area dulu guys. Ini kita ada di rest area 378. Karena ya. Sekarang emak bapaknya yang pada lapar. Aduh. 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 Buat Indomaret di drive-thru guys. Luar biasa. Luar biasa. Beleng. Enak. Tempatnya masih, masik. Masih. 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 Wah enak banget nih, tidur-tiduran Kak, nggak jadi dadanya Bopo, dadanya bangun, nggak jadi Bopo nih, gimana kita deh, ya kita istirahat dulu ya, Bapak-Bawah Mami lapar, sekarang kita ada di rest area 379, depan toilet, pada ke toilet dulu, ini buka kap mesin, kita juga buka kap mesin, ini mau buka kap mesin apa mau berubah di robot? Berubah jadi robot ini, tinggi bener ini, boleh, iya, palanya dimasih, palanya nih, keluar dong kalau palanya di robot, agak bener ini, kita setengah begitu, dia tinggi di robot, nggak ada dananya ya Bopo, dan apa? Belum kayak Bopo, udah, wow, Bopo, itu nggak ada Bopo, kok lembus itu ya Bopo, iya, lembus? Mobil ketika silahkan kecil ya, kamar mobil ketika silahkan, kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kankong, kita bayar lagi, kayaknya sekitar Rp80.000an, sekarang ini sekitar jam setengah tiga mantap segitulah bayarnya kan kelihatan juga kan di kamera sekarang itu jam 2.38 estimasi sampai kita jam 5.28, setengah 6 lah kita harus menempuh 162 km lagi sampai rumah neneknya ya kurang lebih sekitar 2 jam 50 menit semoga aja lebih cepat jadi sebelum terang udah bisa istirahat bangun langsung nyari kuliner sekarang gue ditemenin sama kakak kakak wii begadang buat temenin papi nyetir karena maminya dan dedek sleeping di belakang gue lanjut nyetir dulu ya biar fokus itu tol lagi guys nih nama gerbang tolnya itu gerbang tol Banyu Manik berapa ya kira-kira ngetep doang apa 77.000 guys sisa tolnya 134 ribu luar biasa nah lagi-lagi informasi sekarang itu jam 2.55 estimasi sampai lokasi tujuan itu jam 5.28 masih ada jarak tempuh 141 km lagi dan waktunya kurang lebih 2 jam 31 menit berapa jatuh pulang merah kenapa? terus dibawa kolong eh dibawa kolong dibawah benda apa? untuk yang pulang jalan apa? apa-apa sih? udah luar udah luarnya keluar iya 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 keluar tol keluar tol mana? masuk gerbang tol gerbang tol mana? apa ini gue? ini gue exit Jogja, Solo Oh iya, 300 meter, luar Iya, udah gue bawa tol, bang, 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 yaudah kaya, yuk Iya, 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 ini gue di belakang Keluar, bang, 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 bang Iya, bang, bang, bang Nih, kala, bang Udah, mati Halo, teman-teman, selamat malam Jadi, kita baru aja keluar tol, apa tadi, Solo, ya, Mi? Keluar tol Solo, Jogja, Kertas Solo, itulah pokoknya Jadi, sekarang kita menuju ke arah Klaten, nih, ke arah Jogja Sekarang ini jam 3.46, hampir jam 4 pagi Estimasi dari keluar gerbang terakhir itu sekitar 68 km lagi Dan waktunya itu 1 jam 44 menit Sekarang kita nih lewat jalur biasa, nih, udah nggak ada tol lagi Estimasi menurut Wes itu jam setengah 6 kita sampai, setengah 6 pagi Tapi tetap optimis, semoga sampai sebelum terang, jadi enak istirahatnya Kalau sampai sebelum terang kan, istirahatnya bisa ules lah paling nggak Nggak kaya, kalau udah terang terus kita tidur, pasti nggak enak banget nanti bangunnya Ini di depan kita masih serombongannya sama tim Mercy Tadi-tadi nempel terus, walaupun ketinggalan jaraknya nggak sampai 1 kg Udah, doain aja semoga kita sampai tujuan on time dan selamat Sampai juga di safe house-nya Cahil Kumorong Sekarang ini sekitar jam setengah 6 pagi Kita udah ada di Jogja Nah, rumahnya ini ada di belakang sini Karena masih pagi, jadi masih digembok Dan HP-nya OO mati OO mau nyoba nyalain dulu biar bisa nyalakan orang yang di dalam Enaknya pagi-pagi ini makan rujak air skrim Upaya, karena segala upaya sudah dicoba Kita pakai prinsip anak STM Anak STM Ini kita masuk ke patroli Amba Rita Ya, dia buka campok Sekarang mau ke dor